oke cek 123 mantap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman semua gimana kabar kalian semoga kalian semuanya sehat dan di video kali ini saya mau melakukan sesuatu yang di luar daripada yang sering saya lakukan apa itu nah jadi hari ini kita bakalan jadi tukang servis hp rusak ini dia LCD nya rusak parah oke kawan tapi sebelumnya ada iklan yang mau lewat dulu untuk teman teman semua karena sekarang sudah banyak teman teman di luar sana yang suka main apa namanya main slot atau skater skater saya rekomendasikan ada salah satu aplikasi namanya width 4d kalian disana itu bisa main skater juga main slot dan banyak lagi permainan permainan yang lain dan berita baiknya karena dia lagi ngadain promo kalian bisa depo 20 bonus 10k jadi kalian depo 20 kalian dapat bonus 10k dan disana kalau untuk member baru biasanya dapat banyak bonus dan wd nya itu sering bro oke jadi tunggu apa lagi untuk teman teman semua yang suka bermain game slot atau skater atau apalah itu silahkan join sekarang juga linknya ada di deskripsi video ya oke kalau gitu kita lanjut oke jadi sebelum kita mulai saya mau cerita dulu cuy kenapa saya harus servis sendiri karena sebelumnya saya sudah nanya ke tukang servis biaya untuk ini untuk LCD hp opto saya yang lumayan masih mantap ini cuy ternyata harga servisnya biayanya itu sekitar 800 ribu mahal makanya saya inisiatif buat gimana kalau saya servis sendiri bro bagian kalau harga barunya ini harganya 800 ribu barunya jadi mending saya beli di online shop LCD ini LCD ori katanya katanya sekalian saya juga beli tombol power karena tombol powernya juga sudah rusak ini LCD nya harganya 200 ribu jadi kalau misalkan saya sukses untuk memperbaiki LCD hp artinya saya dapat ilmunya dan juga hp saya juga sudah kembali menjadi normal tapi kalau tidak ya hitung-hitung pengalaman bro intinya kita harus tetap terima resikonya tuh jadi alat dan bahan yang kita butuhkan adalah obeng dan sedikit nyali oke kalau gitu cuy langsung kita hajar ya oke jadi ini hp nya bro ini hp nya masih nyala cuy eh ini dia nih nah ini gak bisa dibunuh atau dimatikan terpaksa kita bongkar aja manual kayak gini cara bukannya itu kayak gini bro lepekin aja jangan ragu-ragu ini karena hp ini satu langkah ini sudah mau rusak jadi saya tidak ragu-ragu aduh bantu pakai obeng oke nah ini dia terbuka sudah jalan kemenangan next yang saya lihat di youtube itu kita buka yang ini cuy yang saya lihat semoga saya tidak kena tipu jangan lupa bautnya itu disimpan disini biar tidak hilang ya jangan sampai hilang mampus kita bautnya dihitung satu dua tiga amfat ada amfat nah jadi kalau bautnya semua sudah kita buka ini tinggal kita tarik penutup ini casingnya nah ini dia cuy hampir saya tadi copot ini bro ini hpnya masih nyala cuy sambil saya nonton tutorial karena tombol powernya sudah mampus jadi gak bisa cuy ini dia nih tombol powernya ini baterainya kita copot baterainya kita copot caranya ini caranya gimana ya di tutorial katanya tinggal ditarik cuy eh 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 kita capot dulu ini soketnya jangan sampai ada apa-apa ya nah ini dia soketnya nah kayaknya ini soketnya cuy ini juga soketnya kita copot dulu biar aman wih keras bro karena baterainya sulit buat kita buka kita terpaksa pakai pisau tapi ingat yang digunakan itu belakangnya ya jangan sampai baterainya itu kenapa-napa cuy aduh susah juga bro nah soalnya ini ada double tipnya cuy di bawah buah hmm Hai jangan sampai rusak ini kawan Nah baterainya sudah keluar Oh Ternyata modelnya kayak gini ya ini kita kita apakan lagi ini pusing saya cuy enggak papalah hitung-hitung cari pengalaman bro Oke pemirsaan jadi ini dia nih baterainya sudah kita copot ternyata baterainya itu kayak gini modelnya nah ini baterai OPPO nah ini dia nah ini LCD apa namanya fleksibel LCD nya kita copot soalnya yang bakalan kita ganti LCD nya cuy nah sekarang PR selanjutnya itu adalah bagaimana caranya kita mencopot LCD nya dan memasang LCD yang baru Oh akhirnya saya tahu caranya cuy ini tinggal kita cokel hmm hmm dan nah nah ini dia ternyata semudah itu gini dia ini LCD yang rusak ini dan ini LCD yang baru kita timbang dulu semoga aja mantap ya hmm sebelum kita pasang kita cek-cek dulu ini LCD ini nya apa namanya alasnya bro alas ruban oke dan kita kita apalagi ya ini langsung kita hajar jadi sebelum kita ganti LCD nya hampir saya lupa cuy ternyata tombol powernya belum saya pasang ini kameranya bro nah nah kita cabut dulu ini nah ini mesinnya cuy mesinnya kecil nah dan tombol powernya itu sembunyi disini dari caranya kita apakan ini ya kita pakai pisau saja lah nah sorry agak lama bro tadi saya pusing gimana caranya sekarang karena sudah di kita copot dia punya tombol power kita pasang tombol power yang baru ini caranya sesuai dengan sop eh nggak terlalu susah cuy sebenarnya cuma karena ini barang kecil jadi harus sedikit bersabar oke jadi karena tombol powernya sudah saya pasang disini nah semoga aja ini nyala ya bro ya kalau tidak waduh mampus nah sekarang saatnya kita pasang ini dia punya LCD saya juga belum tes LCD nya eh yang rusak kah ini oh yang rusak ini cuy oh ini yang baru ini LCD yang baru kita pasang kita-kita pasang disini nah nah kita pasang dengan cara yang seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya ini kita coba nyalakan bro kita coba nyalakan pasang baterai semoga aja aman ya nah nah akhirnya bisa nyala bro tapi kita belum tahu ini LCD nya mantap atau tidak wah wah bekerja dengan normal kayaknya ini cuy nah best akhirnya dia kembali menampakkan kejayaannya oke nah karena semuanya sudah siap ini udah nyala cuy tombol powernya juga sudah aktif sekarang kita tinggal pasang casingnya hmm disini saya kadang bikin kesalahan tapi kalau saya perhatikan ini kayaknya aman bro nah tinggal kita pasang bautnya satu persatu ya pastikan bautnya itu nggak ada yang lebih nggak ada yang kurang oke jadi setelah bautnya kita pasang semuanya tahap terakhir adalah kita tinggal pasang cover cover belakang bro nah ini caranya tinggal kita tekan hot oke 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 nah jadi deh hmm hp nya tinggal kita pakai lagi deh sudah siap deh cuy ini kita buka saja cuy wih mantap jadi hp baru lagi deh bro kan kita tes dulu speaker nya apakah ini kita telepon kita buka terserah kita buka dari mana duitnya oke ternyata mantap cuy nah oke bro akhirnya hp saya kembali normal jaya hmm ih mantap cuy ih mantap cuy nah saya hampir saja udah eh apa namanya tekor soalnya kemarin waktu saya tanya ini biaya service LCD sama tombol power nya berapa 800 ribu cuy ini LCD sama tombol power saya belinya itu gak nyampe 200 ribu 2 hmm ongkos kirimnya 30 ribu total 200 ribu hmm dan saya sudah mendapatkan hp saya kembali dengan aman dan damai hmm walaupun hp saya murahan tapi ini banyak berguna manfaatnya gak ada kendala bro nah saya juga dapat ilmu hmm apa yang bisa kita kutip hari ini hari ini yang bisa kita dapat adalah pelajaran yang kita bisa ambil adalah jangan takut dengan resikonya soalnya setiap langkah yang kita lakukan itu pasti ada resikonya tinggal kita aja yang mau memilih kita mau ambil resikonya atau tidak karena dibalik ke resiko yang kita takuti atau kita tidak inginkan itu ada ilmu yang sangat berharga eh contohnya ini gini kawan oke hmm ini kita bisa pakai lagi buat mancing kemarin saya sudah mikir mau ganti hp soalnya biaya service nya itu sama dengan harga hp barunya ternyata bisa mantap gokil men mungkin sampai disini dulu ya video saya kita ketemu di video saya selanjutnya mantap ini jangan rusak kalian ambillah sampai jumpa di video sampai jumpa di video